Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jadi kali ini aku bakalan Costur Oke kita mulai dari luar dulu Ini dari luar Kamar kosku Hai Jadi dari sini dulu ya Itu tempat sepatuku emang dua Soalnya ini yang sering dipakai Terus ada juga di dalam Terus ini kamar Terus ini juga kamar Tapi dia tuh lagi kosong Bikin aku merinding setiap malam ya Merinding setiap malam ya Dan ini pemandangan Di luar kosku Itu tempat jemuran ya Sebelah sana tempat jemuran Tuh Bagus gak sih Itu kalau Mantul gak tuh Tapi kalau lebih tinggi sih Lebih bagus Ya udah langsung aja ya Ya itu tempat sampah Terus ini Akuarium ku Cuma dia tuh filter Airnya rusak kan Yaudah gak kepake Piring kotor Jadi ini aku pake gembok Soalnya yang ini Rusak Abis aku belum Kita masuk guys Mulai dari sini aja Mulai dari sini aja dulu ya Ini dari atas dulu ya Ini ada gantungan dua Yang satu buat jam Nah yang satu buat jam Yang satu itu kayak Buat Apa Kabel datang Dan kabel yang gak dipakai Terus ini ada jadwal kuliah Dan sebentar lagi bakalan berubah Karena mau next semester lima Itu ada Lampu Aku jarang pake Soalnya dia tuh kecerahan Terus ada buku-buku aku Buku aku dikit banget ya Ini buku aku beli Di online Dia tuh Keren banget deh isinya Nah jadi itu buku-buku aku Ini ada Ini buat aroma terapi sih Cuma dia tuh Gak begitu ngefek Tercuma aku beli Siap ya deh Gak tuh Ada botol air Karena aku kalo kuliah Selalu bawa botol air Tapi aku lagi dicatuh Ini nih Ini disini Begitu Ada tempat pensil Aku ada dua Yang ini pernah hilang Ternyata ada dikos temen aku Biasa aku tuh orangnya Gak suka Diem dikos sendiri Sukanya tuh dikos temen Terus ada Ini Tempat air Apa sih ini namanya Gak tau lah pokok tempat air ya Terus disini Ada foto Aku suka traveling Nanti kalo ada tugas Aku tulis disini Terus ini adalah Cerita pas Ramadan kemarin Ada kalender Terus disini ada Dreamcatcher Jadi ini aku belinya barengan Sama temenku Ini kembar gitu Tiga orang Belinya waktu KKL di Bali Aku gantungnya disitu Soalnya kan Kenak angin Jadi bagus aja Tuh kalo kena angin kan bagus Udah Terus disini ada Pengarung ruangan Tapi ini udah abis tuh Tau kenapa masih ada disini Aku langsung buang aja ya Terus ini Terus ini ada kresek Kresek ini isinya Makanan dan teh Makanan dari Jepang ya Ini asing banget ini Tapi enak sih kalo pagi aku kan Gak masak bau Jadi aku makannya pake itu Terus apa lagi Ini teh hijau Juga dari Jepang Terus ini kresek Ini kresek daun kering Suka mengoleksi daun kering Ini tempat cut ID ku Kalo ikut kepanitiaan Terus ini Ini buat nyamuk ya Pengusir nyamuk Terus yang sebelah sini Aduh ini Kenapa sih Terus disini Itu ada Tas aku Tempat tas aku Ini tas Buat kuliah Kalo bawa laptop Kalo yang ini Kalo lagi mager Gak mau bawa laptop Ya udah pake yang kecil Terus ini Tempat kue Kemarin kan aku pulang Terus kembali ya Dibawain kue Terus ini Makanan favorit aku Tapi sebenernya gak boleh ya guys Karena ini bakal Menyumbat peredaran darah Kalo kita kebanyakan Karena ini minyaknya luar biasa Aku suka aja sih Terus ini ada monopot Terus kebawah Wah Gak ngapi ya Ini ada Ini ada apa ya Setrika Terus ini Terus ini ada kacamata Apa nih Terus ada Ini kayak aku kalo Travelling gitu loh Kan bawahnya yang kecil-kecil Nah bawahnya Tepang yang kecil-kecil Terus ini Soalnya barang-barang gak guna Itu ada disitu Terus ini kayak celengan Tapi udah aku bongkar Soalnya Aku emang gak bisa Aku gak bisa nyelengin Terus di belakang itu Di belakang itu Ada Ada topless Terus kresek-kresek Yang udah gak guna Aku simpan Buat laundry Terus Eh Astagfirullahalazim Sobek guys Udah itu gelas Itu tempat gelas Yang disini Ada peralatan Buat makan Ada kecap Nah kerupuk itu Tadi aku makannya Sama kecap pedas Ada gula ya Tuh Terus Ada minyak Ini ada bungkuang Sebenernya bungkuang ini Untuk Kelawatan Muka aku Tapi Udah gak lagi Aku taruh situ Nanti dia tuh tumbuh gitu Aku potong lagi Ada bawang putih Dan aku emang gak pernah Masak Jadi dia tuh udah berbulan-bulan Disitu Terus ada beras Berasnya Aku tempatin itu Biar Tidak Berkutu Terus ada Kresek besar Yaitu kresek besar Itu Tempat baju Yang aku baru bawa Dari rumah Ada meja belajar Lanjut Itu ada Tempat tidur aku Jadi sebenernya Spraynya itu Gak ada rumbainya Gini loh Cuma aku tuh Potong Jahit ulang Aku takut Kalau Di bawah ini Tidak ditutup Paling Paling takut Aku kalau ngeliat Kasur Di bawahnya Gak ditutup Gitu ya Di bawah itu ada Apa sih Ada karung Dia itu Pekas dulu Aku pindahan Udah gak ada apa-apanya Emang gak dikasih apa-apa Disitu ada tempelan Wallpaper Ya dari sini ya Itu Pin dari jogger Waktu aku di Bali Terus ini foto Nah Ini waktu di Bromo Terus ini waktu di Pantai Kerapung Ya Itu Terus ini ada di Cafe Wonoboyo Di Bondowoso Dan ini videonya Ada di Youtube Aku Dan ini di Resaryanya Bondowoso Apa ya Namanya itu ya Arak-arak Arak-arak Terus ini di Savana Bondowoso juga Terus itu Aku di Kawawurung Dan itu di Ini Paralayang Jember Terus ke atas Bentar aku turun dulu ya Oh iya Ini Ini kepanitiaan Di organisasi ku Keren ya Ini salah satu organisasi yang Paling top makoto Dah Ke atas Terus itu ada kayak rumbay Warna-warni Biar terlihat cerah Nanti aku liatnya juga Selalu Positif Pikirannya Lanjut Kesini Jadi ini tempat Makeup aku Itu Kaca Itu namanya Kaca Terus ini ada Box Box ini tempat Untuk nyimpen Kamera Biar gak cepet Jemuran Terus disini Ada Buat Perawatan wajah Cuma aku jarang Pakainya Terus ini ada Kayak Apa Tisu lah Tapi dia itu untuk masker Nah si bengkuang tadi itu Diambil airnya Terus dipakain ini Dicampur sama Madu Ada Kapas Terus disini ada Nature Republic Ada Butter Ini Ini aku belinya Di Bali Ada bedak Ada Mi cleanser Terus ada Minyak zaitun Udah sembarang Pawanya makeup Terus ini juga Kotak yang besar Ini tempatnya Buat Fembody Terus ini parfum Yang gede Ini apa maksudnya Memang aku makeup Bersnya ini ya Sikat gini Gak Tidak Tumpah ada disini Udah Terus ini yang buat Kayak lipstick Yang kecil-kecil gitu Ada tempat jarum Terus ini Dia Aromatrapi Jadi aku Kayak ngesel Berikutnya Belinya tuh pas Diskon ya Ini Cuma Cuma Dua Ini Lavender Lavender Selama Aku Nggak ngeti Apa Baunya Tuh Ampak Sudah Terus disini Ada lemari Lemarinya Dua Yang disini Itu Gantungan Udah Udah Gak rapi ya Emang Karena ya Mak Klum ya Sekarang itu Pekan Pekan Uas Terus Apa yang Gak sempet Gue Bersih Bersih Kamar Yang disini Itu Baju Yang udah Dilipat Jangan Dibuka Gak Usah Dibuka Terus Ini Ada Tasbih Soalnya Kan Aku Sholat Itu Deket Sini Sholat Nya Disini Terus Biar Selalu Bersikir Bersikir Jadi Aku Emang Udah Sediain Tasbih Disitu Terus Di Belakang Pintu Gelak Bentar Di Belakang Pintu Itu Ada Gantungan Gantungan Jaket Aku Terus Sepatu Sepatu Aku Banyak Disitu Itu Yang Gak Aku Pake Jadi Aku Simpen Disitu Daripada Di Luar Berdebu Kotor Nah Itu Ada Koper Terus Kursi Rusak Jadi Aku Beli Yang Baru Terus Itu Ada Tempat Baju Kotor Di Belakang Pintu Itu Ada Gantungan Buat Sapu Sama Itu Apa Bahasa Indonesianya Kalau Bahasa Maduranya Itu Peleb Gantungan Peleb Gantungan Nggak Ngerti Bahasa Indonesianya Udah Itu Aja Terus Itu Ada Jam Pas Lampu Disini Itu Isinya Ada Tisu Terus Pintu Gantungan Ini Udah Abis Soalnya Apa Pake Ya Ya Bisa Dipakai Ngapain Disimpen Terus Ini Buat Memu Buat Kalau Ada Ini Ada Tumas Aku Terus Ada Ini Buat Ikan Makan Ikan Tapi Ikannya Masih Semua Soalnya Itu Terus Terus Ada Ada Tempat Kartu Penyimpanan Kartu 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 Aku Tengok Kartu Gak Kepakai Kartu Anggota Jantaman Terus Yang Kedua Itu Aku Tempatin Buat Nah Ini Jadi Ini Spray Terus Sampo Ya Udah Itu Aja Dikit Sih Belajar Cendela Kasur Terus Lemar Almari Pintu Oke Guys Jadi Itu Sedikit Kostur Aku Terima kasih Udah Nonton Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel Aku Bye Bye